Ya selamat siang selamat bertemu lagi dengan saya disini saya akan menambahkan ya menambahkan artikel yaitu masing-masing itu kita tambahkan menu utama ya menurut sport kemudian di menu ini kita tambahkan tiga drop-down sub-menu ya kita bisa pilih ya pilih tiga spot yang kita sukai dan setelah itu masing-masing artikel kita tambahkan picture ya ada gambarnya dan ada YouTube nya untuk masing-masing artikel yuk kita lihat dulu ya tampilan awalnya seperti apa ya seperti ini masih polos ini yang sudah kita buat sebelumnya tentang turisme bisnis hobi ya turisme misalnya kita tentang raja empat ya seperti apa bentuknya nah seperti ini kita tambahkan satu lagi sport setelah hobi ya kalau gitu kita langsung ke bagian tema ah tem seperti biasa kita klik edit html ya kita klik kemudian kita cari ya cari gimana kita tambahkan ya kita Scroll ke bawah sampai ketemu dengan beberapa daftar menu dan sub-menu ya nah disini ya disini ini kita try sampai ke hobi ya coba kita tambahkan caranya kita copy saja ya dari sini dari sini kita boleh dari sini kita copy sampai ke batas li ini ya ctrl c ya kemudian kita pas tekan aja langsung entry oke oke tekan nah seperti ini ya lalu kita ganti nah hobinya kita ganti sport sport ini juga labelnya jangan lupa ya gunakan sport ya sport ya ini hobinya belum kemudian sport adalah melupinya kita ganti dengan kemudian fotografinya kita ganti dengan hai 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 Jan streamingnya kita ganti dengan fans Oke jangan lupa kita ganti juga labelnya soccer juga ya soccer kemudian fotografinya kita ganti dengan volleyball jadi kemudian fotografinya kita udah diganti semuanya tinggal kita siap dulu ya coba kita set nah eh coba kita cek Apakah sudah ada penambahan? Mari kita lihat di tampilannya. Nah, di sini belum kelihatan, tapi coba kita refresh. Nah, sudah ada. Ya, sudah muncul ya. Nah, menunya itu Soccer, Volleyball, Tennis. Karena artikelnya belum ada, kita klik pun belum ada isinya. Nah, makanya langkah berikutnya kita tambahkan artikelnya. Nah, artikelnya tentunya kita seperti biasa, sementara copy paste aja ya, dari Google. Misalnya, Sport. Oke, Sport. Oh, salah ketik ya. Sport. Klik Sport. Sport, misalnya kita ambil salah satu artikel disini di Wikipedia ya. Kita klik. Nah, kita copy aja dari sini. Kita copy. Copy. Tapi ini masih banyak kutipan-kutipannya. Oke, nanti kita bisa lakukan ya. Tapi, kemudian kita masukkan ke New Post. Klik. Judulnya adalah Sport. Oke, kita paste kan disini, Ctrl V. Nah, ini yang biru ini nanti kita bisa hilangkannya dengan kita tanya block. Klik baru kita remove ya. Kita nanti untuk berikutnya ya. Nah, kita langsung aja ke label misalnya ya. Label, label. Asosial label, Sport. Sport ya. Setelah itu baru done. Kemudian publish ya. Publish. Coba kita cek apakah sudah ada artikelnya untuk Sport. Kita klik Sport ya. Sudah ada ya. Nah, sekarang kita tambahkan gambar ya. Kita edit lagi. Gak apa-apa. Kita edit. Kemudian kita taruh disini misalnya ya. Kita ambil dari... Ini aja deh ya. Kita boleh di-save dulu. Kita klik save picture. Save image. Oke, save image. Kita masukkan di komputer kita. Kita ambil aja disini ya. Oke, kita tambahkan folder baru ya. Oke. New folder. Oke, biar mudah pencariannya. Oke. Block. Oke, ya. Block. Kemudian. Kita kasih spot one. Spot one. Oke. Save ya. Save. Kita menuju ke sini. Nah, kita harus disini. Ini ada gambar. Sampai image. Kita kita ajak image-nya. Kemudian kita ambil yang kita simpan tadi. Choose file. Ada. Nah, ini ya. Kita klik. Oke. Open ya. Open. Kemudian nunggu sampai full. Kita klik disini. Add selected. Boleh kita posisinya. Ini ada small, medium, large. Kita cukup yang medium aja ya. Oke, selama. Kita ambil yang sebelah kiri. Nah. Ini ya. Muncul. Baru kita update. Update. Setelah itu, kita masuk ke sini. Lihat tampilannya. Apakah ada perubahan. Refresh. Sudah ada ya. Nah. Kemudian kita coba membuatkan YouTube-nya di bawah article ya. Kita masuk ke sini lagi. Kita edit lagi seperti biasa. Kemudian kita ke bawah. Kita ingin menambahkan YouTube disini. Di bawah misalnya ya. Nah, di bawah sini. Tapi kita ke YouTube dulu. Kita klik YouTube. Oke. Kita ambil salah satu video tentang shocker. Kita tunggu sampai YouTube muncul. Cukup lama ya. Sekarang muncul dah ya. Oh, nanti lagi. Nah, disini ya. Kita klik sini aja. Pencarian tentang shocker. Oke. Tentang shocker. Oke, enter ya. Shocker. Kemudian kita tunggu sampai menuju ke beberapa bidang shocker. Oke, ini shocker. Oke, kita ambil langsung. Ini dah ya. Ini dah. Kita klik. Kemudian kita bisa ambil dari link-nya ya. Link YouTube ini. Oke, kita klik aja ya. Link-nya. Kita menuju ke... Ini tadi. Masuk ke bawah. Dan ini ada link ya. Ada kolom link ya. Atau ini insert video. Oke, kita lancar video. Kemudian ada pilihan from YouTube. Kita klik from YouTube. Baru kita pastikan apakah muncul di sini ya. Kita cari. Ada ya. Nah, baru saja itu kita klik. Kemudian kita select ya. Nah, ini sudah muncul ya. Sudah muncul. Kemudian kita update. Nah, setelah update. Nah, coba kita lihat apakah sudah ada perubahan di sini. Kita refresh ya. Nah, lihat. Oh, belum muncul. Tunggu masih loading ya. Loading beberapa detik lagi. Nah, ini sudah muncul ya. Muncul YouTube-nya. Nah, kita tinggal play misalnya. Nah, ini sudah ya. Nah, kemudian bagaimana untuk artikel yang belum kita buat ya. Langkahnya sama ya. Langkahnya sama. Artinya, yang soccer, volleyball, dan tennis belum ada artikelnya. Bisa diulang lagi ya. Seperti kita bahas. Demikian tutorial yang singkat. Ya, bagaimana cara menambahkan menu dan sumenut. Berserta artikel dan gambar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax